Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamuala rasulillah wa'ala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku seiman Gimanapun anda kenapa Marilah kita bersyukur Kepada Allah SWT Atas segala karunia Yang Allah menggerakkan Sehingga kita masih bisa Menikmati suasana yang indah Di bulan kucinan berpak ini Yaitu Syahrul Ramadan Atau bulan kucin Ramadan Salawat dan salam Semoga tetap tersurahkan Kepada bagian Nabi Salallahu alaihi wassalam Kepada keluarga, sahabat Dan para pengikutnya yang setidak Hingga akhir zaman Saudaraku seiman Gimanapun berada Allah SWT Memberikan kita waktu yang sama Dalam satu hari Yang berarti bahwa manusia Memiliki kesempatan yang sama Untuk beramal Sebagai bekal menuju akhirat yang abadi Mari kita lihat kembali Firman Allah Tentang tujuan diciptakan Jin dan manusia Apa tujuan Diciptakan Jin dan manusia Ya benar Untuk beribadah Kepada Allah SWT Apa sih ibadah? Ibadah adalah Sikap Tentang tujuan diciptakan Menjauhi larangan yang bisa diatakan Dan dilendasi dengan kecintaan Serta pengakuan Kepada Allah SWT Kenapa sih Allah SWT Ingin kita beribadah kepadanya? Ayo tebak Ya tidak lain dan tidak bukan adalah Agar kita Bahagia Kok bisa Dengan kita beribadah Kita jadi beribadah Emang bisa ya? So Pasti Al-Quran menjelaskan Dalam surat Al-Quran Ayat 1 Yang artinya Situ dunia Orang-orang yang beriman dan beramal kolik Bagi mereka adalah surga firdaus Menjadi tempat tinggal Tuh kan Benar Dengan kita beribadah Akan dibalas oleh Allah Surga Siapa yang gak bahagia coba? Saudara seiman Dimana pun berada Alhamdulillah Allah Masih mempertemukan kita Di bulan Ramadan Dimana bulan ini adalah Bulan yang paling Dibadah kita Kenapa? Salah satunya adalah Dalam bulan Ramadan Pintu juga dibuka Pintu neraka ditutup Dan Setan-setan Dibelengguk Artinya apa? Artinya adalah Peluang kita Untuk membuat Mbaikan Dan menciptakan Memburukan Semakin besar Dan yang paling Buat semuanya Jambara Bicara dalam bulan Ramadan Adalah Dilipatganakannya Pahala Setiap amal Yang kita kerjakan Di dalam hadis Di iniwayat Bukhari dan Bukhari Allah Bukhari Setiap amal Yang dilakukan Anak-anakadam Adalah Untuknya Setiap Satu kebaikan Akan dibalas Dengan 10 kali lipat Dan 700 kali lipat Kecuali Bahasa Itu untukmu Dan aku Yang lalu Membalasnya Dia tidak makan Dan tidak minum Karena aku Orang yang berpuasa Akan dapat Dua Kebahagiaan Kebahagiaan Saat terbuka Dan kebahagiaan Saat terbuka Saat terbuka Sungguh Bau orang Berpuasa Itu lebih Harus Terbuka Terbuka Kembali Bahkan Bahkan 10 detik Dan kemudian Tidak Tidak ada yang Tidak ada yang Tahu Apakah kita Masih diberikan Terbuka Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Bayangkan Seandainya Kita menyanyiakan Juran Omadron Kemudian kita Meninggal Yang terjadi Hanyalah Penyesalan Karena Yang akan Menimini kita Dalam kubur Bukanlah Harta Dan keluarga Tapi Amal Tolik Yang kita Lakukan Maka Sudah saatnya Kita bangkit Di bulan Yang mulia Ini Dengan Mengisi Waktunya Sebaik Janji Allah Kepada Orang Bertakwa Adalah Dibudahkan Segala Urusan Dan Surga Yang Sangat Mudah Jika Kita Yakin Dengan Janji Allah Maka Sudah Pasti Kita Memaksimalkan Aman Bulan Bermadron Semoga Kita Termasuk Kedalam Golongan Orang Yang Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh